Pengentasan persoalan banjir Kalau mau jujur, sudah hampir 3 tahun ini Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa Kecuali menjalankan program-program rutin Misalnya pengerukan waduk dan kali katanya Nah, ini semacam olah kata saja selama ini yang dilakukan oleh Anies Baswedan Normalisasi menjadi naturalisasi lah Yang dipamerkan Anies selama ini Tapi itu pun tidak dieksekusi Kenapa? Ya lantara tidak ada kemauan Sederhana saja Bahkan diakui oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono Bahwa tidak ada program penyelesaian banjir yang permanen Sahabat Indonesia sudah dengar respon di video yang viral Dari Pak Anies Baswedan mengenai keadaan banjir ini Beliau hanya menjelaskan soal asal-muasal banjir inilah Dari hulu, dari tengah, kemudian kali kerukut, dan sebagainya Begitu ada wartawan yang ingin menanyakan Bagaimana program ke depannya beliau menghindar Kemudian pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!